Nada dan sikap General Dragon Subduing penuh percaya diri dan mendominasi. Saat dia berbicara, dia tidak peduli dengan perasaan leluhur finselestial, dia juga tidak peduli dengan ras iblis. Leluhur finselestial langsung marah, api amarah berkobar di dadanya. Upil ke-6 matanya juga terbakar oleh api darah yang ganas. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Dalam sekejap, seluruh ruang konferensi jatuh ke titik beku, seolah-olah telah tertutup es. Ling Suan, Batuo, dan dua dimensage baru semuanya gemetar ketakutan. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Hanya ekspresi General Dragon Subduing yang tidak berubah. Dia melangkah melewati pintu dan meninggalkan istana Beiming. Namun, leluhur finselestial menahan amarahnya dan menyaksikan General Dragon Subduing pergi. Dia tidak menyerang General Penundukan Naga. Itu bukan karena dia takut, tapi karena dia tidak memiliki keyakinan penuh, dia tidak ingin memulai perang dengan suku Heaven Punisher. Setelah sekian lama, General Dragon Subduing sudah berangkat dengan kapal perang. Suasana di ruang konferensi berangsur-angsur menjadi tenang. Tekanan mengerikan dan niat membunuh menghilang. Ling Suan, Batuo, dan yang lainnya segera merasakan tekanannya berkurang. Mereka diam-diam menghela nafas lega. Setelah hening beberapa saat, Ling Suan melihat leluhur finselestial kembali ke singgah sananya. Dia kemudian bertanya, Leluhur, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Suku Heaven Punisher ingin berhenti bertarung selama 10 tahun. Saat itu, mereka akan dengan kuat mengontrol wilayah kerajaan ilahi Luoshui. Kekuatan mereka pasti akan meningkat lagi. Jika mereka tidak berpartisipasi dalam perang, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menguras kekuatan mereka. Leluhur finselestial menganggup dan berkata dengan suara rendah, penaklukan naga telah menebak niat kita dan tentu saja tidak akan bekerja sama dengan kita. Dia ingin berhenti berperang selama 10 tahun tidak hanya untuk menstabilkan wilayahnya, menjarah sumber daya, dan memperkuat kekuasaannya. Saya khawatir kekuatannya telah mencapai hambatan, dan dia membutuhkan 10 tahun untuk menerobos. Ling Suan terkejut. Dia berkata dengan penuh kekaguman, Leluhur, pengamatanmu sangat tajam. Kamu benar-benar bisa melihat latar belakang penaklukan naga. Luar biasa. Leluhur finselestial melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, suku penghukum surga telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan kita. Tidak perlu memiliki harapan apapun di masa depan. Terlebih lagi, dalam waktu dekat, ras kita pasti akan berperang dengan suku Heaven Punisher. Mereka ingin berhenti berperang selama 10 tahun untuk memperluas kekuasaan mereka, tapi kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Hanya melalui pembunuhan dan perang ras kita dapat tumbuh lebih kuat dengan cepat. Perang dan pembunuhan memang akan memungkinkan kekuatan ras iblis. Namun jika kalah maka kerugiannya akan lebih besar lagi. Hanya Dewa Iblis Leluhur yang akan menjadi pemenang perang terbesar, dan kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Ling Suan tampak penuh harap ketika dia bertanya, Primogenitor, apakah maksudmu kita masih harus mengumpulkan pasukan kita dan menyerang kerajaan ilahi yang luas? Ya. Dewa Iblis Leluhur mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, kerajaan ilahi Luosui telah diambil alih oleh ras penghukum surga. Dewa Beladiritian Jue masih berguna, jadi dia akan membiarkannya hidup beberapa tahun lagi. Kerajaan ilahi Taihau adalah target terbaik untuk memperluas klan kami. Ling Suan, Batuo, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka semua bersemangat saat membungkuk untuk menyambutnya. Ya, Primogenitor, saya akan pergi dan memilih prajurit dan mengumpulkan pasukan. Dewa Iblis Leluhur berkata dengan sungguh-sungguh, setelah kekalahan tiga tahun lalu, banyak prajurit kita yang mati, dan kita belum pulih. Oleh karena itu, mereka harus berusaha sekuat tenaga dalam serangan terhadap kerajaan ilahi yang luas ini. Mereka hanya bisa menang, bukan kalah. Pemilihan prajurit tidak bisa terburu-buru. Mereka harus memilih prajurit yang paling berani dan terampil. Saya akan memberi Anda waktu setengah tahun untuk bersiap. Selain itu, saya harus mempelajari situasi di kerajaan ilahi yang luas dan membuat beberapa pengaturan dan penyergapan terlebih dahulu. Ling Suan, Batuo, dan yang lainnya mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Mereka membungkuk dan pergi. Tanpa disadari, tiga bulan telah berlalu. Di tingkat ke-6 Menara Jiutian Tenjue. Ji Tianxing telah berkultivasi dalam pengasingan selama 18 tahun, menyempurnakan kekuatan ilahi istimewanya. Dalam tiga bulan pertama, dia telah mencoba menggabungkan kekuatan mutiara pemolas surga dengan kekuatan sucinya. Pada akhirnya, dia gagal, gagal, dan gagal lagi. Namun, setelah setiap kegagalan, penolakan antara kedua jenis kekuatan suci tersebut akan berkurang. Ji Tianxing juga berada di tengah kegagalannya, terus belajar dari pengalaman dan pelajarannya. Setelah empat bulan, dia akhirnya berhasil. Sejak itu, dia telah menyempurnakan kekuatan sucinya dan berkultivasi dalam pengasingan tanpa gangguan apapun. Dia terus-menerus memperkuat kekuatan sucinya dan menggabungkan kekuatan mutiara pengolas surga ke dalamnya. Setelah delapan belas tahun berkultivasi terpencil, untayan kekuatan suci itu telah menjadi lautan luas dan tak terbatas. Sekarang, seluruh kekuatan sihirnya telah berubah menjadi kekuatan suci. Selain itu, setelah bergabung dengan kekuatan mutiara pengolas surga, itu telah menjadi kekuatan ilahi emas yang mempesona. Jenis kekuatan suci ini enam kali lebih kuat dari kekuatan suci biasa. Ia juga memiliki aura kesucian dan cahaya. Kekuatan ilahi Jitian Singh secara alami membawa aura dewa. Itu juga bisa menghilangkan kekuatan kegelapan dan kejahatan. Dia telah mengambil langkah besar untuk menerobos ke alam dewa bela diri. Dia sangat bersyukur dengan tahap kesuksesan ini, dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Namun, ini hanyalah langkah awal menuju kesuksesan. Selanjutnya, dia mulai menyempurnakan tubuh dewanya. Tubuh fisiknya adalah tubuh pedang suci, yang merupakan tubuh yang paling dekat dengan tubuh dewa. Selama dia mengembangkan seni pemurnian tubuh galaksi dan menggunakan kekuatan bintang untuk memurnikan tubuhnya, secara alami dia akan bisa mendapatkan tubuh dewa. Oleh karena itu, Jitian Singh membangunkan Jike yang sedang berkultivasi dan meminta bantuannya. Jike mengendalikan menara ilahi dan membuat peta bintang di tingkat kelima melepaskan kekuatan bintang yang tak ada habisnya ke dalam tubuh Jitian Singh. Namun, Jitian Singh menambahkan beberapa perubahan dan inovasi pada landasan ini. Jika saya hanya menggunakan kekuatan bintang untuk memurnikan tubuh dewa saya, saya hanya akan mendapatkan tubuh dewa biasa yang dapat mengendalikan bintang dan kekuatan lima elemen. Kalau begitu, aku tidak akan berbeda dengan dewa bela diri biasa. Saya ingin menggabungkan kekuatan guntur ilahi ke dalam tubuh ilahi saya dan mengubahnya menjadi tubuh dewa guntur. Juga, saya ingin menggabungkan kekuatan super pedang dao saya ke dalam tubuh dewa saya dan mengubahnya menjadi tubuh pedang penghubung surga. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah Kenshin. Meskipun dia sangat berbakat, dia akhirnya menjadi raja dewa yang tak tertandingi. Namun, ketika dia menerobos ke alam dewa bela diri, tubuh dewanya lebih biasa. Setelah dia naik ke alam ilahi, dia menggunakan semua jenis kekuatan super dan keterampilan rahasia untuk menyempurnakan tubuh dewanya dan mengubahnya menjadi berbagai tubuh dewa. Di 3000 dunia fana, tubuh dewa sangat langka. Bahkan mungkin tidak ada satupun di setiap dunia. Namun, dia tahu bahwa ada banyak sekali jenius di alam ilahi yang memiliki semua jenis tubuh dewa yang langka dan istimewa. Tubuh dewa petir adalah salah satunya. Ada juga tubuh dewa angin, tubuh dewa yang tidak bisa dihancurkan, tubuh dewa api, dan sebagainya. Adapun tubuh pedang penghubung surga, itu adalah tubuh dewa unik yang dia ciptakan dengan menggabungkan dawa pedangnya. Begitu dia menguasai tubuh pedang ini, dia akan menjadi seperti pedang dewa dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Bahkan jika tubuh ilahinya dihancurkan dan dihancurkan menjadi jutaan keping, dia tetap tidak bisa dihancurkan dan dapat direformasi kembali. Dalam kehidupan sebelumnya, di alam ilahi, dia tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama dengan tubuh pedang penghubung surga dan dawa pedang. Bahkan jika dia bertemu lawan dengan level yang lebih tinggi, dia masih bisa melakukan perlawanan. Dalam kehidupan ini, dia tidak ingin menempuh jalan lama yang sama. Jika dia mencoba menyempurnakan tubuh dewanya setelah menjadi dewa bela diri, dia akan tertinggal satu langkah di belakang orang lain dan akan ada penyesalan bawaan yang tidak dapat dia gantikan. 2422 Setelah mengambil keputusan, Jitian Singh mulai berkultivasi. Sebenarnya ini bukanlah ide yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia telah mempertimbangkan pro dan kontra dan membuat keputusan ini setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Apalagi dia yakin 50 persen cara ini akan berhasil. Dia pertama kali mengembangkan seni tempering tubuh galaksi, menyerap kekuatan bintang yang tak ada habisnya untuk menyempurnakan tubuhnya. Bahkan jika dia ingin berinovasi dan memadukan dua jenis tubuh dewa, fondasinya tetaplah fondasinya. Namun, badan astral adalah fondasinya. Itu harus dipadatkan dan cukup kuat untuk menahan lebih banyak tekanan dan perubahan. Proses budidayanya sangat kering dan menyakitkan. Jitian Singh menggunakan api ilahi dari bintang-bintang untuk memurnikan tubuhnya, menanggung penyiksaan yang tidak manusiawi setiap saat. Perasaan seperti itu seperti memperlakukan diri sendiri sebagai janin besi, terbakar dalam api yang berkobar, lalu berulang kali dipalu dan ditempa. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi dewa. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Jitian Singh pernah mengalaminya ketika dia menerobos ke alam abadi. Sekarang, dia tidak merasakan banyak rasa sakit menggunakan api ilahi dari bintang-bintang untuk memurnikan tubuhnya. Dia sudah terbiasa. Setengah tahun kemudian, api ilahi dari bintang-bintang mulai menunjukkan hasilnya. Jitian Singh memperkirakan bahwa dia akan mampu membangun fondasi yang kokoh dan menyempurnakan tubuh ilahi bintang paling lama dalam lima tahun. Pada saat itu, dia akan mampu menggabungkan lima jenis petir ilahi dan memurnikan tubuh dewa petir. Setelah menyempurnakan tubuh dewa petir, dia kemudian akan menyempurnakan tubuh pedang penusuk surga. Semuanya akan berjalan selangkah demi selangkah. Bagian timur negeri ilahi Luosui adalah lautan yang tak berujung. Lautnya sangat luas dan misterius. Bahkan dewa bela diri tidak dapat menjelajah sampai akhir. Oleh karena itu, laut yang tak berujung disebut Laut Surgawi. Dari zaman kuno hingga sekarang, dalam catatan sejarah puluhan ribu tahun, Laut Surgawi selalu identik dengan bahaya dan misteri. Legenda mengatakan bahwa Laut Surgawi adalah dunia bawah laut yang berbeda dari daratan. Ada berbagai macam makhluk laut aneh yang bersembunyi di sana, dan jumlahnya mencapai ratusan juta. Ada juga legenda bahwa kedalaman Laut Surgawi ditempati oleh naga dewa. Itu adalah wilayah naga dewa. Naga Surgawi telah memasang segel di kedalaman laut, sehingga mustahil bagi manusia untuk masuk. Ada juga banyak catatan tidak resmi yang mencatat bahwa bagian terdalam Laut Surgawi terhubung dengan inti dunia lima elemen. Semua dewa kuno kembali ke inti bumi setelah mereka mati dan membentuk buah dewa yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Setiap kali dunia lima elemen mengalami perubahan besar dan akan dihancurkan, buah dewa akan muncul. Mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkan buah dewa akan naik ke surga dan menjadi dewa. Ada banyak sekali mitos dan legenda serupa, dan ada berbagai macam versi. Namun, legenda ini sangat ilusi. Bahkan seorang anak berusia tiga tahun pun tidak akan mempercayainya. Saat itu tengah hari dan matahari bersinar terang. Sosok biru sedingin es terbang melintasi langit di atas Laut Biru dengan ombak yang begelombang. Ini adalah kedalaman Laut Surgawi, ratusan juta li jauhnya dari daratan. Bahkan ahli rilem Dewa Beladiri harus terbang selama tiga bulan tanpa istirahat untuk mencapai tujuan. Sosok biru es yang anggun adalah ahli rilem Marsial Gat. Dewa Beladiri Luosui. Saat ini, pakaiannya rapi dan rapi. Rambutnya diikat menjadi sanggul dan dia mengenakan mahkota batu giyok. Selain terlihat sedikit lelah dan lemah, sepertinya dia tidak mengalami cedera serius. Dia terbang di atas ombak besar setinggi seribu kaki, dan matanya tertuju pada laut di depannya. Pada saat ini, bayangan hitam seukuran gunung tiba-tiba keluar dari bawah gelombang setinggi 300 meter. Aduh! Dalam sekejap, binatang hitam yang sehitam tinta dan sebesar gunung itu terbang ke langit dan menerkam ke sisi Luosui. Itu adalah kura-kura yang sangat besar, dan cangkangnya yang rata memiliki keliling setidaknya 10 mil. Namun, itu bukanlah penyu biasa. Ia sebenarnya memiliki dua leher seperti ular hitam dan lima kaki tebal di bawah perutnya. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan uap air hitam yang mengandung rasa dingin yang menusup tulang. Luosui bergegas ke depan ketika dia tiba-tiba melihat kura-kura besar itu muncul. Bukan saja dia tidak waspada sama sekali, dia bahkan mengungkapkan ekspresi lega. Kura-kura hitam, akhirnya aku menemukanmu. Matanya jauh lebih cerah saat dia menyambutnya dengan nada santai. Saat dia berbicara, sosoknya melintas dan mendarat di punggung kura-kura hitam. Kura-kura hitam yang sebesar gunung adalah salah satu dari empat roh, binatang suci kura-kura hitam. Itu membawa Luosui, tubuhnya yang besar dan tidak praktis seringan kertas saat turun dari langit ke permukaan laut. Aduh! Kura-kura hitam menerobos gelombang besar dan berenang ke depan dengan Luosui di punggungnya. Kecepatannya secepat aurora. Saat ia bergegas, ia menggunakan akal ilahi untuk berkomunikasi dengan Luosui. Kakak tertua, kenapa kamu kembali? Sudah 300 tahun sejak terakhir kali Anda pergi. Suara kura-kura hitam agak membosankan, memperlihatkan aurora yang jujur dan mantap. Namun, nadanya agak bersemangat. Jelas sangat senang melihat Luosui. Luosui mengatupkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum pahit, kerajaan ilahi kakak senior telah hilang dan dia bahkan disakiti oleh orang jahat. Saya hanya bisa kembali untuk bersembunyi. Tubuh kura-kura hitam gemetar. Ia jelas terkejut dan berseru tak percaya, tidak mungkin. Kakak tertua, berhentilah bercanda. Di benua itu, siapa yang bisa melukaimu? Siapa yang dapat menghancurkan kerajaan ilahi Anda? Luosui berkata dengan suara rendah, ceritanya panjang dan sulit untuk dijelaskan. Mari kita kembali ke Jade Clear Sky dulu. Saya ingin bertemu guru. Kura-kura hitam menganggup dan berkata, sejak guru mengasingkan diri, dia tidak muncul selama 800 tahun. Setiap kali dia muncul, dia selalu membawa klon jiwa dewanya. Namun, aneh rasanya guru sepertinya telah meramalkan bahwa Anda akan kembali. Sepuluh hari yang lalu, guru keluar dari pengasingan dan sekarang menunggu Anda di Jade Clear Sky. Kalau begitu ayo cepat kembali. Jangan biarkan guru menunggu terlalu lama. Hati Luosui tergerak dan dia buru-buru mendesak. Kura-kura hitam tidak berkata apa-apa lagi dan mempercepat langkahnya. Setelah berenang 10 ribu mil ke kedalaman laut langit, pusaran yang sangat besar muncul di depan mereka. Pusaran itu lebarnya 10 ribu mil dan tidak berdasar, seperti jurang hitam yang menakutkan. Pada pandangan pertama, akan selalu membuat orang bertanya-tanya apakah pusaran sebesar itu muncul karena dunia lima elemen telah ditembus. Meskipun pusarannya sangat dalam dan mengeluarkan kekuatan melahap yang mengerikan. Kura-kura hitam sudah terbiasa dan memasuki pusaran dengan mudah. Astaga! Ketika jatuh ke bagian terdalam pusaran, ia melewati penghalang berwarna biru es dan meninggalkan laut langit. Pada saat berikutnya, ia membawa Luosui dan muncul di ruang alternatif dengan sinar matahari cerah dan kekuatan suci yang melimpah. Ruang alternatif yang indah ini seperti surga dunia lain. Di bawah kaki mereka ada padang rumput yang dipenuhi bunga dan tanaman. Di kejauhan tampak pegunungan hijau dan air jernih, serta pelangi menggantung di langit biru. Udara terasa manis, dan awan spiritual tujuh warna melayang di langit. Tanpa diragukan lagi, ini adalah langit jernih giyok yang disebutkan oleh kura-kura hitam. Di puncak besar di ujung padang rumput, ada beberapa istana megah dan kuno serta gerbang emas, samar-samar terlihat di awan. Kura-kura hitam membawa Luosui melintasi padang rumput dan mendarat di puncak-puncak yang sangat besar. Ada beberapa istana di puncak gunung, dan semuanya dihuni oleh seniman bela diri yang kuat. Kebanyakan dari mereka adalah manusia, dan ada beberapa ras asing yang langka. Tentu saja, ini semua adalah murid jadek Lirskay. Setelah mendarat, kura-kura hitam berubah menjadi lelaki tua gagah berjubah hitam dan menjaga di luar istana. 2423 Bagian dalam istana giyok murni memiliki ornamen yang kaya dan megah. Paviliun dan menara dapat dilihat di mana-mana, dan istana serta bangunannya anggun dan bersih, memancarkan aura kuno dan misterius. Ada sangat sedikit pelayan di istana, tetapi semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di alam kesengsaraan. Mereka mengenakan gaun sutra yang sederhana namun luar biasa, dan setiap gerakan mereka memiliki semangat murni yang tidak ternoda oleh debu dunia fana. Luo Sui melewati koridor dan taman, menuju ke dalam istana giyok murni. Sepanjang jalan, ketika para pelayan melihatnya, mereka semua akan membungkuk hormat dan menyapanya, tersenyum manis saat mereka memanggil kakak magang seniornya. Orang-orang di benua Senwu hanya mengetahui bahwa Luo Sui adalah salah satu dari tiga dewa bela diri dan dikenal sebagai kecantikan nomor satu di dunia. 3000 tahun yang lalu, dia muncul entah dari mana dan menimbulkan badai di benua Senwu sebagai dewa perang yang tiada taranya, bersaing untuk mendapatkan supremasi. Meskipun dia seorang wanita, dia masih mampu membelah dunia dengan Tai Hao dan Tianjue, tidak menyerah satu inci pun. Tidak ada yang tahu tentang masa lalunya, dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Dia selalu identik dengan misteri dan sikap acuh-ta'acuh. Setelah beberapa saat, Luo Sui memasuki kedalaman istana giyok murni dan melangkah ke ola megah yang sepertinya terbuat dari kristal. Ola itu dingin dan sunyi, dan hanya ada seorang wanita jangkung dengan gaun gading yang duduk di singgah sana di depan ola. Wanita itu memiliki sosok yang anggun dan temperamen yang anggun dan halus. Alisnya indah, dan dia cantik serta bermartabat. Di permukaan, dia tampak berusia antara 30 dan 40 tahun, dan dia memiliki temperamen paling dewasa dan mengharukan. Namun, hal yang paling menarik perhatiannya adalah rambut sebatas pinggangnya, yang seputih salju dan murni tanpa sedikitpun kotoran. Wanita berambut putih itu bersandar di singgah sana giyok spiritual yang lebar, satu tangan menopang pipinya saat dia dengan serius melihat ke arah meja di depannya. Di atas meja, yang terbuat dari empat jenis batu giyok spiritual, terdapat kolam berukuran baskom. Kolam itu dipenuhi air laut berwarna biru jernih, dan di tengahnya terdapat pusaran air yang terus beriak. Di dasar kolam, ada juga naga biru es seukuran sumpit yang sedang berenang dengan santai. Merasakan aura Luosui mendekat, wanita berambut putih itu mengumpulkan pikirannya dan melihat ke atas. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Luosui, ekspresinya segera melembut, dan senyuman lembut muncul di matanya. Luosui, kamu akhirnya kembali. Wanita berambut putih itu perlahan bangkit dan duduk di singgah sana, menatap Luosui dengan tatapan ramah. Luosui juga mengungkapkan senyuman tipis dan buru-buru datang ke hadapan tahta. Dia membungkuk dan berkata, Luosui memberi salam pada guru. Bangunlah dengan cepat. Wanita berambut putih itu mengangguk sedikit dan berkata dengan nada prihatin, Sejak kamu berangkat ke laut, kamu hanya kembali beberapa kali dalam 3000 tahun terakhir. Setiap kali kamu kembali, ada jarak yang sangat jauh. 7 hingga 800 tahun. Di masa lalu, ketika Anda kembali, benua Senu Damai, dan Anda hanya kembali untuk mengunjungi tuan Anda dan saudara-saudara junior Anda. Tapi kali ini, Anda hanya pergi selama 300 tahun, dan Anda bergegas kembali. Peta surgawi guru juga berada dalam kekacauan. Saya khawatir situasi di benua Senu telah berubah, bukan? Luosui membungkuk dan berkata, Memang, tidak ada yang bisa disembunyikan dari guru. Anda telah melihat misteri surga, dan semuanya sesuai harapan Anda. Selama 300 tahun terakhir, benua Senu relatif damai. Namun, sejak 30 tahun lalu, ketika murid ini mulai melaksanakan rencana tersebut, banyak kejadian yang tidak terduga terjadi. Selama 10 tahun terakhir, ratusan bencana dan kecelakaan terjadi silih berganti. Sekarang, benua Senu telah benar-benar berubah. Wanita berambut putih itu menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, rencana itu menyentuh tabu kuno, dan itu juga merupakan tindakan yang menentang surga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekalipun Anda telah merencanakannya secara diam-diam selama 3000 tahun, segera setelah Anda mulai melaksanakannya, hal itu akan menyebabkan seluruh dunia berguncang. Siklus surga tidak ada habisnya. Semuanya kebetulan, tapi juga sudah ditakdirkan. Wanita berambut putih itu menghela nafas, dan ada sedikit nada sedih di nadanya. Luo Sui tahu bahwa gurunya dikenal sebagai perijade klir, dan dia adalah dewa bela diri tertua yang masih hidup di dunia. Majikannya telah lama menjernihkan hatinya dari hasrat, dan dia dapat dengan jelas melihat urusan dunia. Tidak peduli kekacauan atau kejadian tak terduga apa yang terjadi di dunia, itu bukan apa-apa bagi tuannya. Luo Sui menangkupkan tangannya dan berkata dengan tenang, guru, kemakmuran dan ketenaran dunia sekuler tidak ada artinya bagi kami. Namun, segel dunia dan batas 10.000 tahun berhubungan dengan hidup dan mati kita. Sekalipun kita tidak ingin berperang atau terlibat dalam perjuangan dunia sekuler, kita tetap harus berpikir sendiri. Oleh karena itu, murid ini tidak punya pilihan selain menyelidiki legenda Dewi Yao Guang dan mengumpulkan segala macam petunjuk untuk mencari Divine Orb. Sekalipun menghidupkan kembali Dewi Yao Guang adalah tindakan yang menantang surga dan menyentuh tabu kuno, murid ini tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Perijadek Lir menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tentu saja, saya tahu bahwa Anda tidak hanya membuat rencana untuk diri sendiri. Saya memahami niat baik Anda, jadi kapanpun atau mengapa, saya akan selalu mendukung Anda. Katakan padaku, perubahan apa yang terjadi di benua Shen Wu dalam 30 tahun terakhir. Luo Sui dengan tenang menjelaskan, 10 tahun yang lalu, di benua Tian Suan, Kaisar Iblis Kuno menghidupkan kembali Dewa Iblis Besar dari 30.000 tahun yang lalu dengan bantuan Dewa Bela Diri Tianjue. Kenshin juga bereinkarnasi sebagai Jitiansing dan menikah dengan penerus Yun Yao, yang telah dipersiapkan oleh murid ini. Jitiansing membunuh Kaisar Iblis Kuno dan melukai Dewa Iblis Leluhur yang baru saja dihidupkan kembali, menyebabkannya melarikan diri dari benua Tian Suan dan datang ke benua Shen Wu. Luo Sui menjelaskan semua yang terjadi selama 10 tahun terakhir kepada Fai Rijadek Lir. Perijadek Lir mendengarkan dengan penuh perhatian, dan baru pada saat itulah dia memahami keseluruhan cerita. Setelah seperempat jam penuh, Luo Sui akhirnya menjelaskan semua yang terjadi selama 10 tahun terakhir secara mendetail. Ekspresi Perijadek Lir menjadi serius, dan dia mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, maka situasi benua Shen Wu menjadi rumit dan kritis. Awalnya, Anda hanya menggunakan Yun Yao untuk menghidupkan kembali Dewi Kuno Yao Guang. Tapi Anda tidak menyangka Dewa Iblis Leluhur akan dihidupkan kembali, dan Kenshin juga akan bereinkarnasi. Kemudian, Heaven Punisher memimpin pasukan untuk menyerang dan menduduki Kerajaan Ilahi Anda. Ini semua adalah kecelakaan, tetapi semuanya terjadi secara kebetulan. Luo Sui menganggup dan berkata dengan nada yang rumit, Ya, murid ini tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Sekarang, murid ini hanya dapat melarikan diri kembali ke Jade Clear Sky dan mendiskusikan tindakan pencegahan dengan guru. Perijadek Lir berpikir sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, Situasinya sangat rumit. Jika Anda ingin membalas dendam dan melanjutkan rencana tahun itu, maka Anda hanya dapat meningkatkan diri Anda sendiri. Hanya dengan kekuatan besar Anda dapat bertahan dalam perang yang kacau ini dan mendapatkan tawa terakhir. Luo Sui menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, ajaran guru benar, dan murid ini juga memiliki pemikiran yang sama. Oleh karena itu, murid ini berencana mengasingkan diri untuk memulihkan diri selama jangka waktu tertentu. Setelah lukaku sembuh, aku akan mengeluarkan mutiara cahaya ilahi dan membantu Yun Yao menerobos ke alam dewa. Hanya ketika dia menerobos ke alam dewa barulah rencana murid ini dianggap selesai. Hanya dengan begitu Dewi Kuno Yao Guang dapat benar-benar dihidupkan kembali dan mengubah dunia. Peri Jade Clear mengerutkan kening dan memandang Luo Sui dengan ekspresi serius. Dia bertanya, Luo Sui, dari apa yang kamu katakan sebelumnya, Jitian Singh dan Yun Yao tampaknya sangat mempercayaimu. Anda tahu lebih baik daripada saya. Begitu Anda melakukan itu, dia akan menghilang begitu saja. 2424 Kata-kata Peri Yuking membuat Luo Sui terdiam. Dia mengerutkan kening dan matanya menjadi sangat rumit. Dia tetap diam. Matanya terus berubah dan terlihat jelas ratusan pikiran melintas di benaknya. Dia sangat tersiksa dan ragu-ragu. Namun, setelah hening beberapa saat, dia menganggup dengan ekspresi penuh tekad. Tuan, Anda terlalu khawatir. Saya telah merencanakan ini selama 3000 tahun dan akhirnya menemukan penerus yang paling cocok. Sekarang saya tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan, bagaimana saya bisa berbelas kasihan. Peri Yuking menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Baiklah, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan membujukmu lagi. Saya hanya berharap apapun hasilnya di masa depan, Anda tidak akan menyesalinya. Ada makna tersembunyi dalam kata-kata Peri Yuking. Yang dia maksud adalah hubungan antara Luo Sui dan Dewa Pedang. Meskipun Peri Yuking selalu tinggal di Jade Clear Heaven dan tidak pernah menunjukkan wajahnya di depan dunia, dia belum pernah melihat Kenshin. Namun, dia juga tahu bahwa Luo Sui dan Kenshin memiliki hubungan dekat saat itu, bahkan lebih baik daripada sahabat Dao. Luo Sui berkata dengan tegas, Guru, jangan khawatir. Saya tidak akan mempengaruhi rencana kita untuk perasaan pribadi. Peri Yuking berhenti membicarakan masalah ini dan menganggup, Baiklah, kamu bisa kembali ke ruang rahasia untuk menyembuhkan lukamu nanti. Setelah kamu keluar, aku akan mengambil mutiara ilahi dan memberikannya kepadamu. Setelah masalah ini selesai, suasana di aula menjadi lebih santai. Luo Sui bertanya dengan prihatin, Guru, dalam 300 tahun terakhir, bagaimana kemajuan kultifasi dari 16 saudara muda dan saudari muda? Peri Yuking tertegun sejenak dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bukan 16, hanya tersisa 15. Mereka masih sama. Mereka belum membuat banyak kemajuan dalam 300 tahun terakhir dan masih berada di alam Marsial Sage. Tak satupun dari mereka berhasil menembus alam ilahi. Saya telah mendirikan sekte di sini selama 5.000 tahun dan mengajar lusinan murid berbakat. Tapi pada akhirnya, hanya kamulah satu-satunya yang bisa menerobos ke alam ilahi. Jade Clearhaven memiliki aturan bahwa terlepas dari apakah seseorang adalah murid atau pelayan, seseorang hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Kecuali seseorang dapat menerobos ke alam ilahi, ia akan memenuhi syarat untuk pergi ke laut dan berjalan keluar. Luo Sui mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, hanya 15 murid. Apa yang telah terjadi? Apakah ada yang meninggal sebelum waktunya? Peri Yuking berkata dengan ekspresi bermartabat, tidak, murid ke-12, Wen Ren, melanggar aturan sekte dan diusir. Luo Sui berpikir sejenak dan bertanya, 12 kecil. Guru, apakah maksud Anda saudara muda Wen Ren, yang menyebut dirinya petapa anggur, telah diusir dari langit cerah giok? Peri Yuking menganggup dan berkata, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Anda baru saja kembali, jadi Anda harus mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Tunggu sampai lukamu sembuh, lalu kamu bisa pergi dan membimbing adik-adik junior itu. Luo Sui menangkupkan tangannya dan membungkuk, mengatakan bahwa dia telah menerima perintah, lalu membungkuk dan mundur. Waktu berlalu, dan tahun-tahun berlalu tanpa suara. Setelah suku Heaven Puniser mengambil alih kerajaan ilahi Luo Sui, mereka menjadi tenang dan memulihkan diri. Di Gunung Dunia Bawah Utara, para Great Dimensein sibuk memilih tentara dan jenderal, memilih prajurit paling elit. Situasi di benua Senwu telah stabil, dan untuk saat ini masih damai. Rasa sakit dan kabut yang ditimbulkan oleh Perang Berangsur-Rangsur hilang. Empat bulan berlalu dengan cepat. Di dalam pagoda 9 Surga 10 Absolut, di tingkat ke-6. Jitiansing telah berkultivasi dalam pengasingan selama 16 tahun, dan dia akhirnya menyatukan tubuh dewanya ke dalam tubuh Dewa Petir. Namun, ini hanyalah langkah kedua untuk melunakkan tubuh dewanya. Dia beristirahat sebentar dan kemudian terus berkultivasi, menyatukan tubuh sucinya ke dalam tubuh Pedang Rentang Surga. Pada titik ini, dia sudah menguasai maksud Pedang Rentang Surga. Setiap gerakan yang dia lakukan mengandung maksud Pedang yang mirip dengan Dewa. Pada levelnya, niat Pedang bukan hanya aura yang mengesankan, tapi kekuatan yang dapat mempengaruhi langit dan bumi. Dia telah dengan susah payah mengembangkan jalur roh Pedang, dan dia telah mengintegrasikan seni Pedangnya ke dalam tubuh Dewa, terus-menerus melemahkan tubuh Pedangnya. Meski proses kultivasinya sangat menyakitkan dan sulit, dia tidak takut akan bahaya. Namun, dia tidak takut akan bahaya. Dia mengesampingkan segalanya dan mengandalkan kemauannya yang kuat untuk menjadi lebih kuat. Setengah tahun, satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Sebelum dia menyadarinya, lima belas tahun telah berlalu. Dia akhirnya menguasai tubuh Pedang Rentang Surga. Tubuh ilahinya telah menjadi lebih tinggi dan kokoh, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura ilahi yang sangat mendominasi dan tak tertandingi. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa tidak hanya sosoknya yang berubah, tetapi bahkan penampilannya pun sedikit berubah. Jika seseorang mengetahui Kenshin, mereka akan menemukan bahwa penampilan Jitian Singh saat ini tidak berbeda dengan Kenshin di masa lalu. Tentu saja, ini hanya di permukaan saja. Perubahan internal tidak terlihat, tetapi nyata. Dia telah memadatkan kekuatan suci khusus dan tubuh Dewa khusus, dan sangat dekat dengan alam Dewa Beladiri. Sekarang, kekuatan dan metodenya telah meningkat beberapa kali lipat, dan dia menjadi misterius dan kuat. Hanya langkah terakhir adalah memadatkan darah Dewa. Selama aku berhasil memadatkan darah Dewa, aku akan sepenuhnya berubah menjadi Dewa Perang. Jitian Singh bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi antisipasi. Dia mengeluarkan pedang pemakaman surga dan memasuki dunia pedang dalam sekejap, muncul di langit di atas lembah yang dalam. Lembah itu, yang lebarnya ratusan mil, ditutup oleh penghalang cahaya lima warna yang besar. Itu adalah formasi tingkat Dewa, bersinar dengan lima warna cemerlang dan beriak dengan kekuatan Dewa yang kuat. Tidak diragukan lagi, itu adalah makam yang milik Kenshin. Sejak Jitian Singh menemukan makam yang di pedang pemakaman surga, dia belum memasukinya. Pertama-tama, dia tidak cukup kuat untuk membuka makam yang. Kedua, dia tahu betul apa yang tersembunyi di makam yang. Oleh karena itu, dia tidak perlu membuka makam yang terlebih dahulu untuk memeriksa situasi di dalamnya. Hanya sekarang, ketika dia membutuhkan sesuatu dari makam yang, dia akan membukanya. Dahulu kala, pedang pemakaman surga berkata. Jika Jitian Singh tidak dapat membuka formasi penyegelan makam yang, dia hanya perlu mengumpulkan bahan-bahan untuk memulihkan pemakaman surga menjadi artefak Dewa. Burit Heaven akan bisa membantunya dan membantunya mengaktifkan formasi penyegelan makam yang. Sekarang, pemakaman surga telah dikembalikan ke artefak ilahi. Jitian Singh telah memulihkan sebagian besar ingatannya dan memiliki kekuatan ilahi. Dia tidak membutuhkan bantuan pedang pemakaman surga untuk membuka formasi dengan mudah. Suara mendesing. Jitian Singh mendarat di luar penghalang cahaya lima warna dan membentuk segel dewa dengan kedua tangannya, mengirimkan sinar cahaya kemasan yang menyilaukan ke dalam penghalang cahaya. Segera, penghalang cahaya dalam radius 300 mil mulai bergetar, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Sesaat kemudian, sebuah pintu lebar terbuka di penghalang cahaya. Jitian Singh menyelesaikan mantra-nya dan melangkah melewati pintu, memasuki formasi. Apa yang muncul di depannya adalah tanah yang dilapisi batu-bata abu-abu. Seribu langkah jauhnya ada sebuah mausolem sebesar gunung, seluruhnya terbuat dari batu hitam. Di depan mausolem ada batu nisan hitam setinggi 3000 meter, dengan empat kata besar flamboyan tertulis di atasnya. Itu bukanlah, makam Kenshin, tapi, kehidupan menuju kematian. Tidak ada yang mengerti mengapa kata-kata ini tertulis di batu nisan makam Kenshin. Hanya Jitian Singh yang tahu perasaan seperti apa yang dia rasakan saat mengukir empat kata itu. 2425 Setelah sekian lama, Jitian Singh akhirnya menarik pandangannya yang rumit dan menekan pikiran yang memenuhi pikirannya. Dia harus mengesampingkan kehidupan masa lalunya dan dendam dari alam atas untuk saat ini. Hal terpenting sekarang adalah mengambil kembali darah dewa yang tersegel di makam yang... Sebelum meninggal di kehidupan masa lalunya, Kenshin telah meramalkan dan merencanakan setetes darah dewa untuk disegel di makam yang... Itu adalah setetes darah Kenshin, darah raja para dewa. Meski hanya setetes darah dewa, itu mengandung esensi garis keturunan seumur hidup. Itu bisa mengguncang langit, menghancurkan matahari, bulan, dan bintang, dan menerangi 3000 dunia. Kenangan yang rumit dan luas, serta warisan tertinggi dari jalan para dewa, semuanya tersegel dalam darah dewa. Selain Kenshin sendiri, tidak ada yang bisa membuka segelnya. Ini adalah jalan keluar yang dia tinggalkan di kehidupan masa lalunya. Terkadang, kematian bukan berarti akhir. Mungkin ini adalah awal yang baru. Jitiansing mengangkat kedua telapak tangannya dan membentuk segel tangan misterius dengan segel tangan yang dalam. Swash swash swash. Segel lima warna yang padat jatuh ke dalam mau solemn besar seperti kupu-kupu yang terbang melintasi bunga. Makam yang terbuat dari batu hitam itu tidak bergerak sama sekali, dan tidak ada perubahan yang terlihat. Namun, ekspresi Jitiansing tidak berubah, dan dia terus merapal mantra. Setelah seratus napas waktu, dia telah membentuk 3600 segel secara berurutan. Setiap segel berbeda, tak satu pun dari mereka yang diduplikasi, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Akhirnya, mau solemn besar itu bereaksi. Bersenandung. Di makam yang gelap gulita, cahaya ilahi lima warna melonjak ke langit, menutupi langit dan matahari. Di tengah cahaya yang menyilaukan itu, ada setetes cahaya keemasan yang terang, seperti matahari kecil, melayang di udara. Jitiansing mengulurkan tangan dan meraih, melepaskan kekuatan melahap yang kuat. Suara mendesing. Cahaya keemasan seukuran kepalan tangan terbang keluar dari cahaya yang menyilaukan dan jatuh ke telapak tangannya. Dia membuka telapak tangannya untuk melihatnya. Di tengah cahaya ilahi keemasan, ada setetes darah emas. Bentuknya bulat seperti batu giyok, jernih seperti permata, kental dan padat, tetapi mengandung aura destruktif. Jitiansing memegang rat tetesan darah emas itu dan berbalik untuk pergi. Aduh! Sesaat kemudian, dia meninggalkan dunia pedang dan kembali ke tingkat ke-6. Setelah menyingkirkan pedang pemakaman surga, dia mulai mengolah dan memadatkan darah dewa. Tetesan darah keemasan melayang di depannya, bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Dia mengucapkan mantra dan menyegel, menempelkannya pada setetes darah. Tetesan darah segera melepaskan untayan benang emas yang mengalir ke gelabelannya. Untayan benang emas menyatu dengan garis keturunannya dan segera menyebabkan perubahan besar. Darahnya mulai mendidih dan terbakar dengan api keemasan. Itu dengan cepat menyusut dan melebur. Proses ini sangat menyakitkan. Seolah-olah ada gunung berapi tersembunyi di dalam tubuhnya yang akan meletus. Namun, Ji Tian Xing telah mengembangkan tubuh dewa dan mampu menekan perubahan garis keturunannya serta menahan rasa sakit yang luar biasa. Seiring waktu berlalu, dia terus merapal mantra. Tetesan darah Raja Ilahi terus melepaskan benang emas yang memasuki tubuhnya dan menyatu dengan garis keturunannya. Darahnya berangsur-angsur berubah dari emas pucat menjadi emas gelap. Darahnya perlahan berubah menjadi darah Tuhan, dan kekuatannya juga meningkat secara eksplosif. Kenangan yang tak ada habisnya, serta warisan Dau Ilahi yang kompleks dan luas, menyatu ke dalam jiwanya. Ji Tian Xing tenggelam dalam transformasi, maju menuju alam dewa bela diri. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun berlalu. Suatu hari setelah sepuluh tahun. Tetesan darah emas seperti permata yang melayang di depan Ji Tian Xing akhirnya habis. Pada titik ini, dia telah sepenuhnya memurnikan darah Raja Ilahi. Darah di tubuhnya juga telah benar-benar berubah menjadi darah Tuhan. Terlebih lagi, itu bukanlah darah dewa bela diri biasa, tapi darah dewa raja segudang dewa. Sejak saat itu, Ji Tian Xing menyelesaikan transformasinya dan menerobos ke alam dewa bela diri. Kekuatannya meningkat pesat, dan kekuatannya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Selain itu, kekuatan hidupnya juga telah mencapai alam abadi, dan umurnya telah menembus batas sepuluh ribu tahun. Umur dewa bela diri biasa adalah sepuluh ribu tahun. Dia berbeda. Dia memiliki waktu beberapa kali lebih lama dari dewa bela diri biasa, mencapai enam puluh ribu tahun. Terlebih lagi, dia lebih mulia dari dewa bela diri biasa. Ada penindasan dari peringkat garis keturunannya. Darah Tuhannya memiliki efek penindasan alami pada semua dewa bela diri. Itu adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Astaga! Ji Tian Xing mengakhiri kultifasinya dan membuka matanya. Segera, pupil matanya berubah menjadi emas dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan seperti dua matahari yang terik. Tubuhnya juga memancarkan cahaya keemasan yang melesat ke langit dan dikelilingi oleh api ilahi yang ganas. Aura yang kuat, sakral, dan bermartabat menyebar secara alami. Setelah lebih dari sepuluh tahun menunggu dan menderita, setelah mengalami ratusan kesulitan dan bahaya hidup dan mati, saya akhirnya kembali ke alam ilahi. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku. Dalam kehidupan ini, bahkan Dao Surgawi tidak dapat mengendalikan hidup dan matiku. Ji Tian Xing perlahan berdiri, mengepalkan tinjunya, dan meraung penuh semangat. Nada suaranya percaya diri dan mendominasi, dan ada sedikit kemarahan di dalamnya. Tidak ada yang mengerti mengapa dia mengatakan itu. Hanya dia yang tahu. Pada saat ini, dia benar-benar terbangun. Ken Xin telah kembali. Tidak, Ji Tian Xing saat ini jauh lebih mengerikan daripada Ken Xin saat itu. Dia beberapa kali lebih kuat. Pada saat yang sama. Di kedalaman ruang waktu yang terdistorsi, Ji Kedan Yun Yao juga mengakhiri kultivasi mereka. Sebelumnya, mereka berdua sedang berkultivasi dalam pengasingan ketika mereka tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat dan aura jiwa Tuhan yang familiar. Keduanya menyadari bahwa Ji Tian Xing mungkin telah berubah, jadi mereka mengakhiri kultivasinya. Astaga! Astaga! Setelah beberapa napas, Yun Yao dan Ji Kedan Xing keterbang dari kiri dan kanan dan mendarat di samping Ji Tian Xing. Keduanya memandang Ji Tian Xing dengan prihatin dan bertanya tentang situasinya. Tian Xing, apa yang telah terjadi? Saudara Tian Xing, mengapa kamu? Sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Setelah Ji Ked diingatkan, Yun Yao menyadari perubahan pada Ji Tian Xing. Tidak hanya kekuatannya menjadi tak terduga, tetapi auranya juga misterius dan agung. Bahkan tinggi badan dan penampilannya telah berubah. Yun Yao tercengang. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya dan bertanya, Tian Xing, kamu, kamu tidak mungkin menerobos ke alam ilahi, kan? Ji Ked juga menyadari hal ini. Dia segera melebarkan matanya dan menatapnya tanpa berkedip seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Melihat mereka berdua begitu terkejut, Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, menghitung waktu, sudah lebih dari 60 tahun sejak saya mulai berkultivasi dalam pengasingan untuk menerobos ke alam ilahi. Sekarang saya akhirnya berhasil, masuk akal bagi saya untuk pulih ke alam dewa bela diri. Setelah mendapat jawaban pasti, Yun Yao dan Ji Kediliputi keterkejutan dan berteriak tanpa sadar. Ya Tuhan, Anda benar-benar berhasil menembus alam dewa bela diri. Anda menerobos ke alam dewa bela diri dari alam bela diri tingkat ke-9 hanya dalam waktu 60 tahun. Kecepatan kemajuan yang begitu mengerikan jelas belum pernah terjadi sebelumnya. Itu hebat, saudara Tian Xing, kita akhirnya sampai pada akhir dan kita akhirnya bisa membalas dendam. Yun Yao dan Ji Kediliputi kaget sekaligus bersemangat. Ji Tian Xing masih tenang. Selain merasa sedikit lega, dia tidak bersemangat. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya dia menerobos ke alam ilahi. Dia dengan hati-hati mengamati Yun Yao dan Ji Kediliputi dan menyadari bahwa keduanya berada di batas alam marsial Sein. 2426. Ji Tian Xing menanyakan tentang situasi Yun Yao dan Ji Kediliputi. Yun Yao telah lama terjebak di alam dewa setengah langkah, dan dia belum mampu menerobos bahkan setelah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa dekade. Bagaimanapun, dia telah maju dari alam kesengsaraan ke alam marsial sage, dan sekarang ke alam dewa setengah langkah. Dia mengandalkan penyempurnaan mutiara dewa untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun metode ini memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, kelemahannya juga sangat jelas. Sekarang dia tidak mendapat bantuan mutiara dewa, dia harus menghabiskan waktu lama untuk memoles dan menstabilkan kekuatannya sebelum dia bisa menerobos. Adapun Ji Kediliputi, masalahnya agak mirip dengan masalah Yun Yao. Dia juga telah menyerap warisan dewa iblis dalam waktu yang sangat singkat dan dengan cepat mencapai alam dewa setengah langkah. Oleh karena itu, dia juga menghadapi kesulitan yang sama, yaitu kurangnya stamina dan kurangnya fondasi. Setelah memahami situasi keduanya, Jitiansing mempertimbangkan sejenak sebelum mengambil keputusan. Keke, yang paling kurang darimu saat ini adalah kekuatan dan fondasi. Oleh karena itu, Anda harus tinggal di sini dan terus berkultivasi dalam pengasingan untuk memahami jalan dewa iblis. Sekalipun proses kultivasinya sangat membosankan dan membosankan, Anda harus tekun. Setelah Anda sepenuhnya memahami teknik sembilan rotasi abadi, Anda akan mampu menerobos secara alami. Setelah Ji Kediliputi mendengar ini, dia menganggup dengan serius dan berkata, Saudara Tiansing, jangan khawatir. Saya pasti akan memahami teknik dewa sesegera mungkin dan menerobos ke alam dewa sesegera mungkin. Ji Tiansing menganggup sedikit dan memberinya beberapa kata penyemangat. Dia kemudian berkata kepada Yun Yao, Yao Yao, situasimu istimewa. Tidak ada gunanya terus berkultivasi dalam pengasingan di menara. Sekarang, kita harus meninggalkan menara dan menjelajahi dunia luar. Jika kami dapat menemukan mutiara dewa, masalah Anda akan mudah terselesaikan. Yun Yao menganggup dan berkata dengan ekspresi khawatir, Saya mengerti, tapi benua Senwu sangat luas dan tidak terbatas. Kami tidak memiliki petunjuk apapun, jadi bagaimana kami bisa menemukan mutiara dewa? Ji Tiansing tersenyum dan menjelaskan, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya akan mengirim murid-murid gunung Tiansu untuk menyelidiki dan menemukan petunjuk tentang mutiara dewa. Jika tidak ada cara lain, kami akan bertanya pada Luo Sui. Dia telah merencanakan hal ini selama bertahun-tahun, jadi dia pasti sudah memahami banyak petunjuk. Mungkin dia tahu di mana Divine Orb disembunyikan. Yun Yao berpikir sejenak, wajahnya melembut saat dia tersenyum. Itu benar, kita bisa menemukan mutiara ilahi itu karena petunjuk dan bantuan yang Tuhan-Tuhan berikan kepada kita. Setelah berdiskusi, Ji Tiansing dan Yun Yao meninggalkan pagoda surgawi bersama. Ji Ketetap berada di tingkat ke-6 dan terus memahami mantra 9 rotasi yang tidak dapat dihancurkan. Sua Dengan kilatan cahaya kemasan, Ji Tiansing dan Yun Yao muncul di puncak gunung Tandus di luar pagoda ilahi pada saat yang bersamaan. Saat itu sudah larut malam. Yang jarang terjadi adalah langit yang tadinya diselimuti awan kelabu sepanjang tahun, kini cerah dan cerah. Langit malam dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, dan bulan purnama yang terang tergantung di langit, memancarkan cahaya perak yang tak terbatas. Angin malam yang sejuk bertiup meniup pakaian Ji Tiansing dan Yun Yao, membuat mereka merasa nyaman. Pada saat ini, langit malam yang semula bersih tiba-tiba dipenuhi angin kencang. Sua, sua, sua. Angin kencang memecah keheningan antara langit dan bumi, meniup gunung dan sungai sepanjang puluhan ribu mil. Bahkan bintang dan bulan di langit malam bersinar dengan cemerlang, menjadi lebih dari sepuluh kali lebih terang. Sua. Sesaat kemudian, cahaya bintang tak berujung turun dari langit seperti air bima sakti, melepaskan cahaya bintang yang paling mempesona. Cahaya suci kemasan juga memancar dari bawah tanah, seolah-olah miliaran teratai emas telah meninggalkan tanah dan terbang ke langit malam. Fenomena langit dan bumi yang tiba-tiba membuat Yun Yao tercengang. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ji Tiansing sepertinya sudah menduga hal ini. Dia hanya terus tersenyum dan tidak terkejut. Tak lama kemudian, fenomena menakjubkan langit dan bumi berubah lagi. Air bima sakti yang jatuh dari langit mengembun menjadi sembilan bayangan naga yang panjangnya puluhan ribu mil, berputar-putar dan membubung di langit malam. Teratai emas tak berujung menyembur keluar dari tanah dan melayang di langit malam seperti lentera, terjalin satu sama lain membentuk pola misterius. Dengan Ji Tiansing dan Yun Yao sebagai pusatnya, area dalam jarak ratusan ribu mil diselimuti oleh cahaya suci, seolah-olah itu adalah kerajaan dewa. Fenomena dahsyat seperti itu bisa terlihat jelas dari jarak puluhan ribu mil. Bahkan seluruh reruntuhan dewa bisa melihatnya dengan jelas. Orang yang menyebabkan perubahan cuaca seperti itu adalah Ji Tiansing. Setelah sekian lama, Yun Yao menarik pandangan takjubnya dan menoleh ke Ji Tiansing di sampingnya. Dia sedikit emosional dan bertanya dengan tatapan membara, Ji Tiansing, ini adalah fenomena langit dan bumi yang disebabkan oleh terobosanmu ke alam dewa bela diri, kan? Ji Tiansing mengangguk sambil tersenyum dan menjelaskan, benar. Meskipun saya telah menerobos ke alam dewa bela diri selama beberapa waktu, saya pernah berada di pagoda ilahi sebelumnya, dan pagoda ilahi memblokir deteksi dao surgawi. Sekarang saya telah meninggalkan pagoda ilahi dan kembali ke dunia lima elemen, fenomena langit dan bumi sudah terlambat. Setelah menerima konfirmasinya, Yun Yao memahami alasannya dan berkata dengan emosi, miliaran bintang bergerak untukmu, melepaskan cahaya bintang yang memenuhi langit dan membentuk bayangan naga bintang sembilan. Bahkan tanah memunculkan miliaran teratai emas dan mekar di antara langit dan bumi. Fenomena langit dan bumi yang aneh dan cemerlang sungguh tak terbayangkan. Itu belum pernah terlihat sebelumnya. Tiansing, apakah ini berarti kamu adalah dewa bela diri paling unik di dunia ini? Ji Tiansing berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Mungkin, setidaknya, saya Ji Tiansing dan bukan Kenshin. Yun Yao memegang lengannya dan tersenyum sambil melihat ke langit yang dipenuhi teratai emas dan sembilan bayangan naga. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan dan antisipasi. Pada saat yang sama. Di kedalaman laut langit, surga murni giyok. Pintu keruang rahasia jauh di dalam istana Jadepure perlahan terbuka. KKK. Setelah pintu batu yang berat terbuka, sosok anggun berwarna biru es keluar. Orang ini adalah Luo Sui. Ekspresi dan auranya telah kembali ke keadaan mulia dan dingin seperti biasanya, dan matanya sedalam langit berbintang. Dia melangkah melewati lorong dan tiba di aula utama istana Jadepure. Di aula utama yang dingin dan tenang, aula dipenuhi dengan cahaya yang terang dan menyelaukan. Priyuking, yang mengenakan gaun gading dan memiliki rambut putih sampai ke tanah, sedang bersandar di singgah sana dan tidur siang. Dia perlahan membuka matanya ketika dia mendengar langkah kaki. Dia tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa itu adalah Luo Sui. Luo Sui berjalan ke depan tahta dan membungkuk. Murid menyapa guru. Priyurni giyok perlahan menoleh ke arahnya dan bertanya dengan ekspresi ramah, Luo Sui, apakah lukamu sudah sembuh? Luo Sui menangkupkan tangannya dan menjawab, Guru, muridnya telah pulih selama beberapa bulan. Luka saya telah sembuh dan tidak lagi menjadi masalah. Priyadepure menganggup dan berkata dengan tenang, kalau begitu, tinggallah di Jadepure Heaven selama beberapa hari lagi dan temui adik-adikmu. Namun, Luo Sui menggelengkan kepalanya. Tuan, itu tidak perlu. Situasi saat ini di benua Senwu tidak dapat diprediksi. Setiap hari yang kita tunda akan menambah variable lain pada situasi tersebut. Murid di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Mengucapkan selamat tinggal, Priyurni giyok mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Kamu bersiap berangkat hari ini. Kemana Anda berencana pergi? Apa yang akan kamu lakukan? Luo Sui terdiam beberapa saat sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh, Tentu saja, saya akan pergi ke reruntuhan dewa untuk mengambil kembali apa yang seharusnya saya peroleh 3.000 tahun yang lalu. 2.427 Kata-kata Luo Sui menyebabkan suasana di aula menjadi husyuk. Priyuking terdiam dan perlahan duduk. Dia memandang Luo Sui dengan tatapan bermartabat dan berkata dengan suara rendah, Saya memahami sifat Anda. Tampaknya Anda telah membuat semua persiapan. Luo Sui tidak takut sama sekali. Dia menatapnya dengan tegas dan mengangguk, Iya. Priyuking bertanya, Kamu harus tahu bahwa itu adalah tabu kuno. Kamu dan aku tidak memenuhi syarat untuk menyentuh alam dan kekuasaan. Jika rencananya gagal, Anda akan menjadi abu. Jika ringan, Anda mungkin kehilangan diri sendiri dan jiwa Anda akan hancur. Meski begitu, kamu bisa menerimanya dengan tenang. Luo Sui menjawab tanpa ragu-ragu, Guru, Anda tahu bahwa saya tidak punya pilihan lain. Dunia ini benar-benar terlalu busuk dan busuk. Hanya dengan mengambil tabu kuno dan mereproduksi cahaya dewi kita dapat mengubah dunia. Priyuking mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saya sudah lama menduga bahwa Anda akan berpikir demikian. Oleh karena itu, Saya sudah melakukan persiapan dan mengatur pemakamannya. Aku akan pergi bersamamu. Luo Sui mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, Tuan, mengapa Anda harus melakukan ini? Saya sudah melakukan persiapan. Anda tidak perlu mengambil risiko. Hehehe, Priyuking berdiri dan mencibir dengan nada mencela diri sendiri. Ribuan tahun yang lalu, Ketika aku tidak terhalang di dunia, Aku disebut Priyuking. Tapi Pri itu abadi dan mempertahankan masa mudanya selamanya. Siapa yang pernah melihat Pri berambut putih seperti saya, Yang terlihat seperti Pri tua. Umurku yang 10.000 tahun hanya tersisa kurang dari 2.000 tahun. Bahkan jika saya tinggal di Jade Clear Heaven, Saya hanya bisa menunggu tahun demi tahun hingga kematian datang. Hidup telah lama kehilangan maknanya. Pada titik ini, Priyuking menahan senyumnya yang mencela diri sendiri dan berkata dengan tenang, Lagi pula, kamu bukan tandingan reruntuhan dewa orang tua. Jika saya tidak mengirim Anda pergi, Saya khawatir Anda tidak akan bisa masuk. Luo Sui mengerutkan bibirnya dan mempertimbangkan dengan hati-hati sejenak sebelum mengangguk. Kalau begitu, saya berterima kasih kepada Guru. Guru, jangan khawatir. Selama rencanaku berhasil, Aku bisa mengubah dunia dan memperoleh misteri kenaikan. Pada saat itu, Anda tidak lagi harus terjebak di Jade Clear Heaven dan dapat meninggalkan dunia ini. Priyuking mengangguk sedikit dan mengangkat lengan bajunya untuk menyapu kolam biru di atas meja. Segera, cahaya biru muncul dari kolam kecil dan mengembun menjadi pintu cahaya oval yang tingginya lebih dari 10 kaki di depannya. Ayo pergi. Saat dia berbicara, Priyuking melangkah ke pintu cahaya biru sedingin es. Luo Sui dengan cepat mengangguk dan melangkah ke pintu yang terang. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, pintu cahaya biru sedingin es, dan Priyuking. Dan Luo Sui menghilang. Dengan kilatan cahaya, keduanya muncul di luar Jade Clear Sky, di Sky Sea yang tak terbatas. Selain itu, ia berada di pusaran air hitam pekat tanpa dasar yang radiusnya 10.000 mil. Keduanya berdiri di ruang gelap, dikelilingi oleh dinding pusaran air yang melonjak dengan cepat. Di bawah kakinya ada ujung pusaran, kegelapan tak berujung. Meskipun pusaran tersebut melepaskan kekuatan hisap yang mengerikan, keduanya berdiri di dasar pusaran dan mengalami penindasan yang paling kuat. Namun, keduanya tetap bergeming, kokoh seperti gunung. Luo Sui menatap langit di atas pusaran dan mengirimkan pesan ke Priyuking. Tuan, dibutuhkan setidaknya satu bulan untuk kembali ke benua Shen Wu dari sini. Apakah Anda tidak memiliki kapal terbang tanpa batas? Kita seharusnya bisa melakukan perjalanan lebih cepat dengan artefak ilahi itu, bukan? Priyuking tidak berniat mengeluarkan kapal terbang itu. Dia menatap kegelapan di dasar pusaran dan berkata dengan lemah, Luo Sui, sejak kamu ingat, bukankah kamu selalu bertanya kepadaku kemana arah mata laut ini? Luo Sui tertegun sejenak dan terkekeh. Guru, mengapa Anda mengingat kenangan lama itu? Semua orang tahu bahwa Laut Surgawi adalah kawasan terlarang yang paling misterius dan tak terduga. Itu bahkan lebih misterius dan berbahaya daripada reruntuhan Tuhan. Siai ini hanyalah pusaran yang relatif besar. Kemungkinan besar mengarah ke bawah tanah dan memungkinkan air laut mengalir ke wilayah laut lainnya. Priyuking menatapnya dengan tatapan yang dalam dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, tidak. Mata laut ini sebenarnya, akhir dunia. Akhir dunia, Luo Sui tertegun dan berkata dengan ekspresi terkejut, Guru, seluruh dunia adalah bintang yang sangat besar. Bintang itu bulat, jadi bagaimana bisa ada akhir? Priyuking menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, ini bukan akhir seperti yang kamu pikirkan, tapi... Reruntuhan Tuhan. Apa? Mata Luo Sui melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagian bawah mata laut ini sebenarnya terhubung dengan reruntuhan dewa. Bagaimana ini mungkin? Reruntuhan dewa berada di utara Benua Senwu, dan tempat ini berjarak puluhan juta kilometer dari Benua Senwu. Mungkinkah ada jalur ruang waktu di bawah mata laut? Priyuking menganggup dan menjelaskan dengan tenang, selama ribuan tahun, saya telah memasuki mata laut untuk menjelajahi ujung pusaran dan kemana arahnya. Namun saya selalu gagal, dan cedera yang saya derita setiap kali lebih serius dari sebelumnya. Akibatnya, saya perlahan-lahan menyerah dalam menyelidiki dan dengan tegas memerintahkan Anda untuk tidak menjelajah agar tidak kehilangan nyawa. Jadi begitu. Luo Sui mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba dan mengangguk, pantas saja kamu dengan jelas menulis dalam peraturan sekte bahwa kamu tidak diperbolehkan memasuki dasar mata laut. Namun, guru, Anda gagal setiap kali menjelajahi mata laut. Bagaimana kamu tahu kalau tempat ini mengarah kereruntuhan dewa? Priyuking menjelaskan dengan ekspresi acuh tak acuh, setengah tahun yang lalu, sebelum kamu kembali, aku memasuki pengasingan. Setelah pengasingan saya, saya telah menguasai kemampuan ilahi, tetapi saya belum menerobos ke alam berikutnya. Aku sudah hidup selama delapan ribu tahun, jadi aku sudah lama bosan hidup. Jika saya tidak bisa naik, tidak ada gunanya terus hidup. Oleh karena itu, saya memasuki siai dengan secerca harapan terakhir saya. Pada akhirnya, saya mengandalkan kemampuan ilahi dan teknik rahasia itu untuk berhasil melewati batasan kekuatan ilahi dan memasuki lorong ruang waktu. Pada titik ini, sudut mulut Priyuking melengkung menjadi senyuman mencela diri sendiri dan berkata, saya awalnya berpikir bahwa akhir dari perjalanan ruang waktu akan mengarah ke bagian terdalam dari tanah. Mungkin saya akan menemukan rahasia terbesar dunia ini, atau mendapatkan benda suci tiada taraf di inti bumi, seperti buah dewa legendaris. Tapi saya tidak menyangka bisa sampai di reruntuhan dewa dalam sekejap mata. Hahaha, semua orang bilang reruntuhan dewa dan laut langit adalah dua kawasan terlarang yang paling misterius dan berbahaya. Faktanya, laut langit bahkan berada di atas reruntuhan dewa. Tapi sekarang saya mengerti bahwa reruntuhan dewa adalah kawasan terlarang paling misterius. Jika dunia lima elemen luar biasa dan memang ada misteri yang menggemparkan, maka itu pasti ada di reruntuhan Tuhan. Luo Sui berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum, memang benar begitu. Misalnya, makam para dewa yang dijaga oleh orang tua dari reruntuhan Tuhan adalah rahasia terbesar di dunia. Peri Yuqing sedikit mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat tangannya dengan ekspresi serius dan membentuk seni dewa misterius. Dia menyerap kekuatan laut langit dan memadatkan penghalang cahaya kemasan untuk melindungi dirinya dan Luo Sui. Kemudian, dia membawa Luo Sui turun dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan, ditelan oleh Siai 2428. Di kedalaman reruntuhan Tuhan. Di daratan yang luas, terdapat barisan pegunungan yang tak berujung. Langit selalu mendung dan tertutup awan kelabu tebal. Tidak banyak tanaman hijau di pegunungan dan sungai. Yang bisa dilihat hanyalah pemandangan yang sunyi dan rusak. Saat ini, di lembah yang gelap dan dalam, cahaya biru sedingin es yang menyilaukan tiba-tiba bersinar dari tanah. Astaga! Dengan kilatan cahaya, dua sosok anggun muncul dari tanah. Kedua wanita ini adalah Periyu King dan Luo Sui. Keduanya berdiri di langit malam dan melihat sekeliling. Periyu King melihat sekeliling dan pandangannya tertuju pada langit malam di utara. Dia menunjuk ke langit malam yang jaraknya ratusan mil dan berkata dengan tenang, kami di sini. Luo Sui melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat bulan purnama berwarna putih keperakan mengambang di langit malam 500 mil jauhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu bukanlah bulan purnama yang sebenarnya. Itu adalah platform batu berwarna giyok yang sebesar gunung. Luo Sui menganggup dan bergumam dengan suara rendah, itu adalah anjungan pengamatan kuno. Tempat ini tidak jauh dari pintu masuk makam para dewa. Periyu King tetap diam. Dia diam-diam melepaskan akal sehatnya dan menyebarkannya ke segala arah. Segera, radius 10.000 mil diselimuti oleh akal sehatnya. Kesadaran jiwanya sangat teliti. Bahkan kelainan sekecil apapun di langit dan bumi tidak bisa luput dari perhatiannya. Setelah beberapa napas, Periyu King menemukan sasarannya dan berkata dengan suara yang dalam, Ikuti aku. Dia membawa Luo Sui dan terbang melintasi langit malam, terbang 8.000 mil ke arah barat laut sebelum berhenti di puncak gunung yang tingginya 10.000 kaki. Astaga, astaga, astaga. Dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan mengirimkan ribuan helai cahaya ilahi lima warna ke puncak gunung di bawah kakinya. Segera, ribuan helai kekuatan suci mengalir ke dalam tanah, menyebabkan perubahan halus. Luo Sui tahu bahwa Periyu King memahami reruntuhan dewa lebih baik daripada dia, jadi dia berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang. Setelah sekitar 10 napas waktu, Periyu King tiba-tiba berhenti. Luo Sui melihat ke puncak gunung di bawah kakinya. Tampaknya tidak ada perubahan apapun dan dia hanya bisa mengerutkan kening. Pada saat ini, Periyu King menatap langit malam dengan tatapan membara dan berkata dengan nada main-main, hantu tua, karena kamu sudah bangun, kenapa kamu tidak muncul? Saat suaranya turun, sesosok tubuh perlahan muncul di langit malam yang jaraknya ribuan kaki. Itu adalah sosok yang tinggi dan kokoh, mengenakan jubah hitam lebar. Tubuhnya tembus cahaya, dan sulit untuk mengetahui apakah dia asli atau tidak. Dilihat dari fisiknya, dia adalah pria dengan tinggi 2 meter. Tubuhnya ditutupi jubah hitam, dan wajahnya ditutupi jubah, sehingga mustahil untuk melihat wujud aslinya. Hanya sepasang telapak tangan besar berwarna kuning yang terlihat dari lengan jubahnya yang lebar. Kulitnya setua kulit pohon purba. Terbukti, lelaki berjubah hitam ini adalah lelaki tua. Itu tidak lain adalah penjaga eruntuhan kuno dewa. Dia berdiri dengan tenang di langit malam, tapi tidak ada yang bisa merasakan kekuatan suci atau aura jiwanya. Seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Dia menatap periyuking di puncak gunung dan berkata dengan suara rendah, Penyihir tua, aku tidak melihatmu selama 3.000 tahun. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Orang tua ini sudah lama memberitahumu untuk tidak mempunyai ide apapun tentang makam para dewa. Kenapa kamu datang lagi? Tidak diragukan lagi, reruntuhan dewa tua dan periyuking adalah kenalan lama. Bagaimanapun, keduanya adalah pakar dewa bela diri tertua di dunia. Periyuking terkekeh dan berkata dengan nada mengejek, Pak tua, kamu belum mati. Bagaimana wanita tua ini bisa berjalan di depanmu? Karena kamu sudah tahu kenapa aku ada di sini, Aku tidak perlu menyianyiakan nafasku padamu. Katakan padaku, bagaimana aku bisa memasuki makam para dewa? Runtuhan dewa tua berkata dengan suara rendah dan dingin, Hanya aku yang bisa membuka pintu masuk ke makam para dewa. Tidak peduli seberapa kuat yang lain, itu tidak ada gunanya. Periyuking menganggup dan berkata sambil tersenyum main-main, Kalau begitu, wanita tua ini hanya perlu mengalahkanmu, kan? Runtuhan dewa tua masih tidak bergerak dan tidak bereaksi banyak. Dia tidak membantah atau menyetujui. Melihat luo sui yang berada di samping periyuking, Dia bertanya, Penyihir tua, mengapa kamu membawa luo sui ke sini? Periyuking terkekeh dan berkata, Dialah yang ingin memasuki makam para dewa. Aku hanya menemaninya. Runtuhan dewa tua terdiam sesaat, Dan berkata dengan nada marah, Penyihir tua, apakah kamu ingin aku melanggar peraturan? Setiap jenius tak tertandingi yang belum menjadi dewa Memiliki kesempatan untuk memasuki makam para dewa Dan mungkin mendapatkan warisan dewa kuno. Tiga ribu tahun yang lalu, Sebelum luo sui menjadi dewa, Dia pernah memasuki makam para dewa. Namun, dia tidak mendapatkan warisan apapun. Sekarang dia sudah menjadi dewa perang, Apa gunanya memasuki makam para dewa lagi? Kali ini, tanpa menunggu jawaban Periyuking, Luo sui maju selangkah dan melangkah maju. Ia membungkuk pada reruntuhan dewa tua dan menjelaskan, Senior, bukan berarti aku tidak mendapatkan warisan apapun Saat memasuki makam para dewa tiga ribu tahun yang lalu. Hanya saja apa yang saya peroleh melibatkan tabu kuno Dan sangat penting. Dengan kekuatan dan metode saya saat itu, Mustahil bagi saya untuk berhasil. Itu sebabnya saya bertahan sampai sekarang Dan kembali untuk mengambil kembali apa yang saya peroleh saat itu. Kata-kata Luo sui jelas mengejutkan reruntuhan orang tua yang saleh. Tabu kuno, diperoleh saat itu. Setelah hening beberapa saat, Reruntuhan dewa tua bertanya dengan nada serius, Mungkinkah tabu kuno yang kamu bicarakan adalah Dengi yaoguang? Ya, Luo sui menganggup dengan sungguh-sungguh. Itu tidak mungkin. Reruntuhan dewa tua tanpa sadar menggelengkan kepalanya, Tidak dapat menerima hasil ini. Luo sui, Lelaki tua ini sangat jelas tentang latar belakang Dan bakat garis keturunanmu. Bahkan jika Anda kembali ke sepuluh generasi, Anda tidak memiliki hubungan dengan Dewi yaoguang. Priyuking segera mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi tidak senang. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Hantu tua, Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Dewi yaoguang adalah bunda suci umat manusia. Semua manusia di dunia bisa dikatakan sebagai keturunannya. Bagaimana bisa tidak ada koneksi sama sekali. Terlebih lagi, Warisan dao ilahi adalah tentang peluang dan bakat. Apa hubungannya dengan garis keturunan? Reruntuhan Dewa tua masih menolak untuk mempercayainya dan berkata, Itu hanya Dewa biasa. Bagaimana bisa Dewi kuno seperti yaoguang? Priyuking tidak mau mendengarkannya dan berteriak dengan ekspresi dingin, Hentikan omong kosongmu. Orang tua ini akan bertarung denganmu sekarang Dan melihat apakah kamu telah meningkat dalam beberapa ribu tahun terakhir. Reruntuhan orang tua yang salem menghela nafas pelan. Penyihir tua? Ini tidak ada artinya. Bahkan jika dia memasuki makam para dewa, Dia akan kembali dengan tangan kosong. Priyuking keras kepala dan mencibir. Selama dia bisa memasuki makam para dewa, Bisa atau tidaknya dia mengambil kembali warisan Dewi yaoguang adalah urusannya. Setelah mengatakan itu, Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Tangan kirinya bergerak dan tangan kanannya membentuk jari pedang Dan menunjuk kereruntuhan orang tua yang saleh. Hantu tua? Ambillah ini, Telapak tangan ilahi transformasi kekosongan. Mengikuti teriakan dingin priyuking, Telapak tangan raksasa seukuran gunung tiba-tiba muncul di langit malam. Itu berisi 30 ribu mil kekuatan langit dan bumi dan dibanting dengan keras. Tidak ada kemajuan sama sekali. Teriak reruntuhan orang tua yang saleh dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat lengan jubahnya yang lebar dan meninju telapak tangan raksasa lima warna itu. Kabum! Tinju dan telapak tangan bertabrakan dan meledak dengan ledakan yang mengguncang bumi. Seketika, ratusan mil langit malam hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kehampaan. 2.429 Pertarungan antara para ahli rilem Dewa Beladiri benar-benar merusak. Bahkan jika itu hanya setelah pertempuran, Itu bisa menghancurkan segalanya dalam radius 10 ribu mil. Mereka yang berada di bawah alam Dewa Beladiri bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Priyuking terbang tinggi ke langit dan melambaikan telapak tangannya berulang kali, Mengirimkan cahaya ilahi lima warna yang menutupi langit dan bumi. Reruntuhan Dewa Tua berdiri di langit, Lengan bajunya berkibar saat telapak tangannya mengaktifkan kekuatan besar langit dan bumi untuk bertarung dengannya. Dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya adalah Dewa Beladiri tertua di dunia Dan juga pembangkit tenaga listrik terkuat dengan kekuatan dan fondasi terdalam. Keduanya memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan sungai Serta menghancurkan langit dan bumi dengan setiap gerakan yang mereka lakukan. Segala jenis kemampuan ilahi dan teknik rahasia ada di ujung jari mereka, dan tidak ada pengulangan bahkan setelah ratusan gerakan. Namun, setelah keduanya bertukar 300 gerakan, area dalam radius 30 ribu mil dihancurkan dengan tanah. Pegunungan yang bergulung-guling telah berubah menjadi reruntuhan, dan langit tertutup asap dan debu yang tak ada habisnya. Hanya platform pengamatan kuno yang kuno dan misterius yang mengambang sendirian di langit, tidak rusak. Melihat adegan ini, Peri Yuking dan reruntuhan Dewa Tua untuk sementara berhenti bertarung. Peri Yuking melirik reruntuhan di bawah kakinya dan berkata pada reruntuhan orang tua yang saleh, Orang tua, kita harus berpindah tempat, atau sarangmu akan hancur. Reruntuhan Dewa Tua mencibir dengan penuh percaya diri, lelucon yang luar biasa. Tempat di mana saya tinggal adalah makam para dewa. Siapa yang bisa menghancurkannya? Meski dia berkata begitu, dia tetap melambaikan telapak tangannya dan merobek langit, membuka celah kosong yang lebar. Astaga! Dengan sekejap, dia melangkah ke celah kehampaan dan memasuki kegelapan tak berujung. Peri Yuking mengikuti dari belakang dan memasuki kehampaan. Keduanya saling berhadapan dalam kegelapan tak berujung. Setelah mengumpulkan aura dan kekuatan suci mereka, mereka mulai bertarung lagi. Luo Sui tidak tinggal di reruntuhan Dewa. Dia juga melewati celah kehampaan dan menuju kehampaan untuk menyaksikan pertempuran. Dia tahu betul bahwa tidak ada permusuhan antara tuannya dan reruntuhan Dewa Tua. Sebaliknya, mereka saling bersimpati dan menghargai satu sama lain. Meskipun mereka berdua bertarung, itu hanya sebuah perdebatan. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Peri Yuking, dan tidak akan pernah ikut campur dalam pertempuran ini. Waktu berlalu tanpa suara. Tanpa disadari, dua jam telah berlalu. Reruntuhan Dewa Tua dan Peri Yuking telah bertukar puluhan ribu gerakan dalam kehampaan. Keduanya menampilkan semua jenis kemampuan ilahi dan keterampilan utama berulang kali. Situasinya berangsur-angsur menjadi jelas. Orang tua dari reruntuhan ilahi jelas lebih rendah. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Di sisi lain, selain sanggul rambutnya yang berantakan dan beberapa luka di tubuhnya, Peri Yuking tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Namun, masih sangat sulit bagi Peri Yuking untuk mengalahkan Dewa Orang Tua. Setidaknya, hal itu tidak mungkin dilakukan dalam jangka pendek. Melihat mereka berdua masih bertengkar, Luosui membuka mulutnya dan berkata, Senior, kamu dan guru adalah kenalan lama. Meskipun kamu bukan teman, kamu lebih dekat daripada teman. Dalam perdebatan ini, kalian berdua harus berhenti pada saat yang tepat. Anda tidak boleh terluka karena hal ini dan merusak keharmonisan. Terlebih lagi, kali ini aku memasuki makam para dewa bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk dunia ini dan semua dewa bela diri, orang suci bela diri, dan seniman bela diri. Langit dan bumi telah membusuk, dan dunia ini juga kotor dan kacau. Hanya kemunculan kekuatan kuno yang tak terbayangkan yang bisa membuka segel dunia. Demi dunia, demi kesejahteraan rakyat jelata, demi semua seniman bela diri, carilah jalan kenaikan. Senior, junior ini memohon padamu, demi rakyat jelata dan seniman bela diri dunia, mohon berpikir lebih banyak. Ekspresi luo sui serius dan nadanya tulus. Ketika dewa patua mendengar ini, dia benar-benar tergerak dan serangannya melambat. Di sisi lain, periyu king memperhatikan bahwa dia ragu-ragu dan berkata dengan cemberut, Hantu tua, jangan terlalu pelin-pelan. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah sepuasnya. Aku sudah lama tidak punya apa-apa lagi untuk dijalani. Bahkan jika aku mati di sini, aku tidak menyesal. Serang saja dengan seluruh kekuatanmu. Saya tidak ingin Anda menyerah dengan sengaja. Itu akan menjadi penghinaan bagi saya. Seorang ahli dewa perang memiliki martabat dan kesopanan seperti seorang ahli dewa perang. Terutama seorang ahli tak tertandingi seperti periyu king yang telah mendominasi suatu era, dia bahkan memiliki lebih banyak kebanggaan dan ambisi. Dewa patua terdiam dan tidak menanggapi kata-kata luo sui dan periyu king. Namun, dia jelas jauh lebih serius. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan kemampuan ilahi dan teknik rahasianya untuk bertarung dengan periyu king. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens. Suara keras terdengar terus-menerus di kehampaan saat cahaya ilahi lima warna meledak ke segala arah. Luo sui diam-diam mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Huh. Amarah guru benar-benar terlalu keras kepala. Hati senior sudah melunak. Mengapa repot-repot memprovokasi dia? Tanpa disadari, 24 jam telah berlalu. Periyu king dan reruntuhan dewa orang tua telah bertarung sepanjang hari. Mereka telah menghabiskan 60 hingga 70 persen kekuatan suci mereka dan jauh lebih lemah. Terlebih lagi, luka reruntuhan dewa orang tua bahkan lebih serius. Tidak hanya jubah hitamnya yang compang kemping dan compang kemping. Bahkan jubah yang dia kenakan memiliki beberapa lubang di dalamnya, samar-samar memperlihatkan wajah tua dan bermartabat serta sejumput janggut putih. Lukanya sedikit lebih serius, ada bekas darah tertinggal di mulut dan hidungnya, serta ada luka dalam di dada dan punggungnya. Periyu king juga terluka parah dan terlihat agak menyedihkan. Namun, sebagai perbandingan, lukanya sedikit lebih ringan. Pada titik ini, hasil pertempuran akan segera terungkap. Keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka dan menggunakan gerakan membunuh terkuat mereka untuk memulai pertempuran. Demam Waktu Kuno, Gelombang Ruang Waktu Runtuhan Dewa Orang Tua melambaikan telapak tangannya dan memancarkan cahaya putih menyilaukan yang menutupi langit dan bumi. Itu ditumpangkan menjadi gelombang mengerikan yang menghantam Periyu king. Cahaya misterius yang menyilaukan itu mengandung kekuatan ruang dan waktu. Dalam gelombang putih yang mempesona, matahari dan bulan bergantian dan pemandangan perubahan waktu terlihat samar-samar. Periyu king tidak mau kalah. Dia mengertakkan gigi dan mengangkat telapak tangannya, membantingnya ke arah reruntuhan Dewa Orang Tua. Seribu evolusi dao besar, satu di langit dan bumi. Cahaya ilahi lima warna yang besar dan perkasa dimuntahkan dari telapak tangannya yang tampaknya lemah, membentuk lima pilar cahaya yang menembus langit dan bumi. Mereka mengandung kekuatan ilahi langit dan bumi yang sangat kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, lima pilar kekuatan suci menghantam gelombang ruang waktu, menyebabkan ledakan keras yang mengguncang langit. Meskipun sulit untuk mengirimkan suara dalam kehampaan. Namun, gelombang kejut yang merusak menimbulkan getaran mengerikan yang menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi kacau. Luo Sui, yang menyaksikan pertempuran dari jarak ribuan mil, didorong mundur seratus mil oleh gelombang kejut, wajahnya pucat. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, inikah kekuatan sesungguhnya dari reruntuhan dan tuan dewa orang tua. Ini sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun guru hanya berada di alam dewa bela diri tingkat delapan, kekuatan suci yang dia gunakan barusan hanya dapat digunakan oleh dewa bela diri tingkat sembilan, bukan? Sambil merasa terkejut, Luo Sui menatap kehampaan dengan saksama. Tatapan dan tatapannya menembus cahaya menyilaukan lima warna yang tak ada habisnya, mencari sosok Riyu King dan reruntuhan dewa orang tua. Setelah sekian lama, ketika cahaya lima warna yang menyilaukan berangsur-angsur menghilang dan kehampaan perlahan kembali normal, dia akhirnya melihat kemunculan dua ahli yang tiada taranya. Pakaian periyu King compang kemping dan rambutnya acak-acakan saat dia berdiri di kehampaan. Dia membungkuk dan terbatuk-batuk. Tiga ratus mil jauhnya, reruntuhan dewa orang tua berjubah hitam berdiri dengan tenang di kehampaan. Dua ribu empat ratus tiga puluh. Melihat pemandangan ini, Luo Sui tercengang. Tuan dan reruntuhan senior, siapa yang menang? Di permukaan, reaksi dewa patua sangat tenang, dan luka periyu King tampak lebih serius. Tapi Luo Sui merasa hasilnya tidak akan seperti ini. Seperti yang diharapkan. Sesaat kemudian, periyu King mengangkat lengan bajunya untuk menyeka darah dari wajahnya dan berbicara. Dia menatap dewa patua dengan ekspresi yang rumit dan mentransmisikan suaranya, Hantu tua, sepertinya aku telah memenangkan pertarungan ini. Namun, saya menang dengan sangat tidak senang, mengapa Anda menahan diri? Izinkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Anda berusaha sekuat tenaga, saya masih bisa mengalahkan Anda dengan adil. Patua dewa berdiri dengan tenang di kehampaan, sosoknya berkedip-kedip. Dia memandang periyu King dengan tenang dan berkata dengan suara rendah, Tidak, kamu memang menang. Bukannya aku sengaja mengalah, tapi kamu memang lebih kuat. Mengalahkanku telah menjadi keinginan lamamu selama lima ribu tahun. Sekarang keinginan Anda telah terpenuhi, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Kamu seharusnya bahagia. Wajah periyu King dipenuhi amarah saat dia berpura-pura menjadi galak dan berteriak dengan dingin, Tua, jangan mainkan permainan ini denganku. Jangan mengira aku akan memaafkanmu hanya karena kamu menyerah seperti ini. Jangan pernah memikirkannya, tidak mungkin dalam hidup ini. Luo Sui, yang berada ribuan mil jauhnya, Mau tidak mau mengerutkan kening ketika dia mendengar percakapan antara tuannya dan dewa orang tua. Aneh, ada apa dengan guru? Mungkinkah ada dendam antara dia dan reruntuhan senior? Itu tidak benar. Menilai dari ekspresi dan nada suara guru, Sepertinya dia tidak memiliki permusuhan dengan reruntuhan senior, tetapi lebih seperti. Tentu saja, wanitalah yang paling memahami wanita. Luo Sui dapat melihat bahwa ekspresi dan reaksi periyu King jelas sedikit aneh. Tapi ini masalah antar tetua, jadi dia tidak bisa bertanya. Pada saat ini, dewa orang tua berkata dengan tenang, Jangan buang waktu, saya mengaku kalah dan sekarang akan membuka makam para dewa untuk Luo Sui. Dengan itu, dewa patua melangkah melewati kehampaan dan kembali ke dunia lima elemen. Luo Sui buru-buru terbang ke sisi periyu King dan membantunya meninggalkan kehampaan. Meskipun periyu King menang, itu tidak mudah dan dia juga menderita luka berat. Ekspresi permintaan maaf muncul di wajah Luo Sui saat dia menyalahkan dirinya sendiri. Guru, murid ini telah melibatkan Anda dan menyebabkan Anda terluka parah. Periyu King melambaikan tangannya dan berkata dengan ramah, Kekuatan dan kemampuan orang tua itu sebenarnya di atas milikku. Jika saya tidak membayar harga ini, bagaimana saya bisa memberi Anda kesempatan memasuki makam para dewa? Cedera seperti ini tidak ada artinya bagiku. Saya akan baik-baik saja setelah beberapa dekade pemulihan. Saat mereka berbicara, mereka berdua meninggalkan kehampaan dan kembali ke reruntuhan dewa. Reruntuhan orang tua yang sales sedang berdiri di udara di atas reruntuhan, memandang ke bawah kelubang besar di bawah. Dia mengeluarkan batu misterius seukuran telapak tangan dari cincin intersepatialnya dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Batu itu berwarna hitam pekat, dan permukaannya berbintik-bintik. Itu jelas merupakan peninggalan kuno, dan memancarkan aura kematian yang dingin. Luo Sui memperhatikan ini dan baru saja hendak mengamati batu hitam itu. Reruntuhan dewa tua sudah selesai merapal mantra-nya dan menyingkirkan batu hitam itu. Suwa. Di lubang besar reruntuhan, pintu cahaya hitam muncul dari udara tipis, memancarkan aura kuno dan kuat. Reruntuhan dewa tua berdiri di dekat pintu dan menoleh untuk melihat Luo Sui. Dia berkata dengan tenang, Luo Sui, masuk. Luo Sui terbang ke sisinya dan membungkuk hormat. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Aku akan mengingat ini seumur hidupku. Setelah membungkuk, dia berbalik untuk melihat Periyuking. Periyuking mengeluarkan bola cahaya putih seukuran buah kenari, berkilau dan tembus cahaya dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada Luo Sui. Luo Sui, ambillah mutiara cahaya ilahi ini dan kamu akan memiliki harapan untuk memasuki makam dewi dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ingat, jika tidak bisa, jangan dipaksakan. Luo Sui menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, guru. Saya tahu apa yang penting. Dengan itu, dia memegang mutiara cahaya ilahi dengan kedua tangannya dan berbalik untuk melangkah ke pintu cahaya. Sua. Dengan sekejap, pintu cahaya hitam menghilang, dan sosok Luo Sui juga menghilang. Reruntuhan orang tua yang saleh dan periyuking menarik kembali pandangan mereka dan saling memandang dalam diam. Setelah sekian lama, reruntuhan dewa tua bertanya, menurut legenda kuno, dunia ini disegel oleh para dewa alam atas dan ditinggalkan oleh mereka. Tapi Anda mengetahui bahwa orang yang menyegel dunia ini adalah dewi Yao Guang. Jadi, Anda melakukan semua yang Anda bisa untuk menyelidiki legenda dewi dan mengumpulkan mutiara cahaya ilahi. Anda ingin menggunakan mutiara cahaya ilahi untuk menghidupkan kembali dewi Yao Guang dan membuka segel dunia ini. Periyuking mengerutkan kening saat ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, Hantu tua, meskipun aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, kamu dapat menebak niat kami hanya dengan beberapa kata. Sungguh sulit dipercaya. Namun, tebakan Anda tidak sepenuhnya benar. Orang yang mengemukakan ide ini dan membuat rencana ini bukanlah aku, tapi Luo Sui. Keruntuhan Dewa Tua berkata dengan nada serius, Kau sedang bermain api. Kesalahan sekecil apapun dan Anda akan hancur berkeping-keping. Periyuking tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, Itu benar, kita memang berjalan di ambang kematian. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan jatuh ke dalam jurang dan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Namun jika kita tidak melakukan hal ini, jika kita tidak berusaha dan berjuang, apa yang dapat kita lakukan? Terima nasib kami. Tunggu hingga sepuluh ribu tahun berlalu dan berubah menjadi tulang dan pasir. Keruntuhan Dewa Tua terdiam dan tidak mengatakan apapun lagi. Periyuking juga menjadi tenang dan berkata dengan nada lembut, Hantu Tua, lukamu sangat serius. Pergi dan sembuhkan. Keruntuhan Dewa Tua menganggup dan berkata, Perjalanan ke Luo Sui ini akan memakan waktu setidaknya sepuluh hari hingga setengah bulan, dan paling banyak setengah tahun hingga satu tahun. Anda tidak perlu menunggu di sini, pergi dan memulihkan diri. Kamu tidak perlu khawatir. Periyuking memutar matanya ke arahnya dan berbalik untuk pergi. Dalam sekejap mata, Periyuking menghilang di ujung reruntuhan. Namun, dia tidak pergi jauh. Dia bersembunyi di reruntuhan Dewa dan menemukan tempat terpencil untuk memulihkan diri. Reruntuhan orang tua yang saleh berdiri di tempat sejenak dan menghela nafas dalam diam sebelum sosoknya perlahan menghilang. Pada saat yang sama, Jitiansing dan Yunyao sedang menunggangi naga api mengkilap dan terbang setinggi ribuan kaki di langit. Mereka berdua telah meninggalkan pagoda ilahi selama lima hari dan sekarang telah terbang keluar dari reruntuhan Dewa dan bergegas menuju kerajaan ilahi Luo Sui. Seratus ribu mil di depan adalah perbatasan kerajaan ilahi Luo Sui. Jitiansing berdiri di punggung naga dan memandang ke depan dengan ekspresi serius. Yunyao berdiri berdampingan dengannya dan berkata dengan ekspresi khawatir, Saat kami berkultivasi dalam pengasingan, pasukan penakluk surga telah menduduki setengah dari kerajaan ilahi Luo Sui. Sekarang setelah beberapa bulan berlalu, saya bertanya-tanya bagaimana pertempurannya. Bisakah kerajaan ilahi Luo Sui masih bertahan? Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, bangunan itu akan runtuh, dan sebatang pohon pun tidak dapat menopangnya. Dengan Luo Sui sendirian, dia pasti tidak dapat melindungi kerajaan ilahi Luo Sui. Selain itu, saya mengirim dua pesan ke Luo Sui. Tapi dua hari telah berlalu dan dia masih belum membalasku. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Terima kasih telah menonton!